Intro Selamat pagi setelah jumpa lagi dalam Satwa Jambi edisi hari ini Kompas Jambi Independent Percaya Hari ini kita akan membahas terkait ketahanan pangan di Publisi Jambi Dimana musim kemarau yang bunda Publisi Jambi cukup panjang hingga sampai saat ini Dan kita hari ini kedatangan yaitu tokoh ketahanan pangan Maupun mantan ketua HKTI Publisi Jambi yaitu Bang Usman Selamat pagi Bang Selamat pagi Baik Alhamdulillah Selamat pagi Kali ini kita akan membahas bagaimana ketahanan pangan di Publisi Jambi Terkait musim atau El Nino Bang, musim kemarau di Publisi Jambi kan saat ini juga cukup panjang Apa sih Bang dampak musim kemarau ini terhadap ketahanan pangan di Publisi Jambi Dampaknya cukup besar sebenarnya Ya enggak Sehingga sekarang terbukti yang dirasakan masyarakat Ya enggak Siapapun yang membutuhkan beras itu kenaikan harga beras setiap hari di Publisi Jambi Mungkin di Indonesia Ya akibat El Nino Justru itu pemerintah pusat menyiapkan 500 ribu hektare Sawak Tanaman padi Untuk mengantisipasi dampak El Nino yang kedatang Tapi bagi Jambi sebenarnya tidak ada persoalan Untuk dampak El Nino itu di tanaman padi Karena bagaimanapun Daerah-daerah lumbung padi di Jambi ini dulunya dikenal Yaitu daerah Nipah Panjang Cukup luas Kemudian di daerah Tanjung Jabung Barat sendiri Cukup luas Nah itu tidak tergantung kepada El Nino Oh tidak El Nino Sepanjang air laut masih ada pasang surutnya Dia tetap terairi sawah-sawah itu Tidak tergantung Dan kemudian juga di Kerinci Danau Kerinci Di sekitar hamparan rawang itu Masih ada lahan tidur yang belum dimompaatkan oleh Pemda Oleh pemerintah Dari hamparan rawang Menembus sampai ke Danau Kerinci itu Nah kalau itu dimompaatkan Salah satunya Stok pangan kita cukup banyak Dari Kerinci Daerah Tanjung Timur Terkenal kan Nipah Panjang dulu penghasil Lumbungnya padi dulu Lumbungnya padi Provinsi Jambi Kemudian Tanjung Jabung Barat Juga itu Nah ini harus kita pertahankan Tapi sampai detik ini Di tengah-tengah rakyat Menderita Katakanlah menderita Hanya belum berteriak Yang didengar oleh pemerintah Bahwa harga beras itu setiap hari naik Nah seharusnya ada upayalah pemerintah Tapi sampai detik ini belum ada Belum ada kita dengar itu Upaya itu Apa saja upaya Apa dibiarkan rakyatnya menderita Untuk beli beras pun dia setengah kesusahan Dengan pencarian yang cukup sulit Iya kan Harga beras setiap hari naik Dan perlu saya ingatkan pemerintah Bahwa ini masalah perut Bukan masalah apa-apa Jangan main-main Apapun bisa halal Ya enggak Rakyat bertindak Kalau demi perut Terus upaya dilakukan pemerintah Seperti ini belum ada Banyak dari dinas Maupun dari pemerintah potensi Iya Terus bicara soal padi Bicaralah soal tanaman pangan Bicaralah soal dinas Jangan tergantung import-import Dulu beras murah Biasa Itu harga Karena beras luar negeri masuk Nah itu tidak beraturan masuknya Dia jual harga murah Sehingga Harga petani itu Petani yang menanam padi itu Agak terpukul Dengan harga beras impor itu Nah di saat sekarang Beras impor pun susah Harga beras setiap hari naik Itu yang dirasakan Masyarakat jambi sekarang ini Karena ketampangan beras itu Itu juga parten utama Butuhkan masyarakat Oh itu kebutuhan hari-hari Itu masalah perut Jangan main-main Apapun bisa halal Caranya Kalau soal perut Tidak bisa ditawar-tawar itu Jadi pemerintah harus Siap-siap untuk ini Apa upaya pemerintah sekarang Belum ada Belum ada Saya dengar Baik dari Segi irigasi Pembibitan tempatan lahan Juga belum ada Sampai saat ini Untuk mendorong lah Untuk mendorong Mendorong petani Untuk bertani Tanaman padi Bagaimana kita meningkatkan Tanaman padi Dulu Waktu saya bupati Saya pernah Bikin Bikin program Gerakan Tanam padi setahun dua kali Gertak paduka Nah itu Bisa Untuk meningkatkan Produksi padi Untuk meningkatkan Itu tetap menjadi Tanggung jawab Kepala daerah Masing-masing Misalnya Di daerah kabupaten Tanjap Timur Bagaimana tetap Mempertahankan Sumber lumbung padi Dulunya Di provinsi Jambi ini Bagaimana caranya Apa kekurangannya Tanjung Jabung Barat Tetap Mempertahankan Sebagai lumbung padi Kerinci Sebagai lumbung padi Jadi tiga daerah Penyangga ini Disamping Kabupaten lain Di sepanjang Sungai Batanghari Dan sebagainya Bisa dimanfaatkan juga Karena sumber air Kita juga cukup banyak Sungai Batanghari Yang tidak pernah kering Itu juga bisa dimobatkan Tapi tergantung Pemerintah Pengelolahnya Pengelolahnya Musim kemarau Lindo di Jambi Sebenarnya Tidak terasa Tidak kering Harusnya bisa memanfaatkan Sungai Batanghari Di kiri kanan Sungai Batanghari Kalau ada tanaman sawah Masyarakat Desa Bisa dikondiri oleh desa Untuk beli mesin pompa Berapa sih mesin pompa 5 juta 6 juta Dapat mesin pompa Untuk airi sawah Di pinggir Batanghari itu Masa kepala desa itu pun Tidak bisa Tergantung ini saja Di beberapa luas Lahan pertanian itu Baru komisi mesinnya Yang penting basah Bisa nanam Tidak kekeringan Tidak ada bicara Soal kekeringan Kalau dia Sepanjang Sungai Batanghari Kiri kanan Tinggal bagaimana kita Ngatur Apa upaya pemerintah sekarang Sudah pernah bicara Sampai di sini Pernah ada bicara Soal itu Tolong dong Pemerintah Terus pemerintah Tahu juga bagaimana Solusi untuk meningkatkan Pertanian di Jambi Untuk mengatasi Kebentuan panggung Masyarakat Jambi saja Jadi kita beras Jangan tergantung impor Nah Impor Supaya tahu Bung Dedy Impor itu Bukan mudah Bukan setiap punya uang Kita bisa beli beras Di Vietnam itu Tidak Saya dulu kan Laman di Komisi Keuangan Komisi Perbankan Komisi 9 Mitra kerjanya buluk Pernah diajak Buluk mau beli beras Kita diajak Ke Vietnam Mau beli beras di Vietnam itu Walaupun kundangnya penuh Yang punya bukan orang Vietnam Tapi orangnya Perwakil orang Amerika Perwakilannya di Singapura Bukan Bukan Bawa uang langsung bisa beli Tidak Jadi Kedepannya Ketampangan Nanti tadi juga Riskan juga Bagi masalah Jangan Seenaknya Pemerintah Nanti negara luar Stop Sementara Lahan pertanian kita Tidak ada lagi Negara lain juga Membunuhkan beras Tender berapa Harga yang paling tinggi Itu dia jual Nah kita akan Kesusahan Ini masalah beras Makanya Daerah-daerah Kita Yang sebagai Lombong pangan Ada sawah Padi Dan sebagainya Harus kita pertahankan Harus ditingkatkan Bagaimana misalnya berapa Keluasnya Terus 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 memperluas Jangan lengah Untuk itu Jangan lengah Karena ini untuk masa depan juga Masa depan Riskan Ini soal perut Bukan main-main Bukan soal apa Soal perut manusia Yang tinggal di Jambi ini Setiap hari Harga beras naik Supaya pemerintah tahu Itu Saya Termasa keras Bicaranya Biar optimal Untuk tanam pangan Kita ini Iya Tolong dong Ada gerakan Untuk itu Bagaimana caranya Karena dia pegawai negeri Dibayar oleh negara Untuk ngurus itu Jangan duduk-duduk Disitu Pertanyaan itu Bicara Soal Bagaimana meningkatkan Tanaman pangan Rakyat ini Sampai saat ini Baik di indonesia Pemerintah Gak ada Apa Perhatian baik Dari segi Edukasi ke petani Maupun Bantu-bantu lainnya Juga berarti bang Itu Perhatian kita Tahan pangan Di provinsi jambi Sampai saat ini bang Iya Harus ada Bagaimana caranya Kan gitu Jangan semua tergantung gubernur Tergantung gubernur Apa gunanya Di indonesia pertanian Bicara dong Kamu Soal Apa Soal Bagaimana meningkatkan Tanaman pangan Di solusi jambi Bagaimana solusi-solusi Yang harus diberikan Kepada petani Kepada petani Ini tidak Belum dengar saya Belum dengar Terus nanti Apabila petani Sudah malas Nanam padi Dan kita habis Apa lagi Nanam padi Apatis dia Dia selama ini Kurang Kurang Apa berminat Untuk nanam padi Kena murahnya Beras impor Nah itu pelabuhan Perlu dijaga oleh pemerintah Perlu dijaga Jangan seenaknya Masuk beras impor itu Jangan masuk itu Dan itu otomatis Memukur harga beras Masuk beras impor itu Lebih murah Dari pada Yang di Beras hasil petani Nah akhirnya petani Hilang minat untuk Menanam padi Ini suatu bahaya besar Malah petaka Di provinsi jambi akan terjadi Kalau ini terjadi Jaga itu tolong Jadi kita di daerah lumbung Dulu lumbung padi Jadinya Ketur mati keleparan Nah itu kan ada istilah Kita hidup di lumbung padi Mati keleparan Tidak ada solusi sama perhatian Bagaimana mempertahankan itu Tugas-tugas rutin saja Segala macam Tolong dong Tolong Dinas teknis Pertanian Tolong dong Kamu punya konsep Bicarakan Lapor dengan gubernur Jangan semua gubernur Kasian itu gubernur Semua dia harus pikirkan Sudara Haru bertindak itu Kalau saya kembali di Pejabatnya Saya ganti besoknya itu Iya Tidak ada kinerja Tidak ada kinerja Harus orang negara Jadi bagaimana Dari satu kali Panen Bisa dua atau tiga kali panen Saya harus nyanyi Sawak itu dimamparkan Dulu saya punya program Tanja Bumbaran Gertak keruka Tanam padi Setahun dua kali Orang tanam padi Itu hanya anjuran Kamu jangan duduk di rumah Sudah panen Usahakan tanam lagi Apakah dibersihin dulu Atau ke teknisnya Diri Dinar Kita banyak perawatan juga Sekarang Itu kita bimbing Mungkin Selamat Petani Tenggak paham Mungkin bagaimana Dia memasukkan pemahaman Itu hanya Tidak ada dua kali Itu edukasinya Kerja Dinas Dinas teknis itu Kerja Dinas teknis itu Itu Bukan masuk kantor Pagi Siang pulang Pagi Siang pulang Habis waktu 30 ribu Bukan itu Walaupun itu Belum ada proyek Tapi tanggung jawab Dia sebagai Di pertanyaannya Sebagai penyuluh Pertanyaan Bagaimana caranya Baik di setiap tingkatan Mau provinsi Kabupaten Kota Bagaimana caranya Karena Ini dibayar Di sini oleh negara Digaji Dibaji oleh negara Ingat itu uang negara Dimakan Terus yang kedua Tidak ada alasan Sama sekali Untuk Ketampangan ini Air Lino Musim kemarau Saat ini Jadi tidak ada alasan Dan itu punya sungai Batanghari Yang panjang Hampir seribu kilometer ini Ya tidak Itu Masa kita tidak bisa memanfaatkan Ada sawah di pinggir sungai Batanghari itu Hanya sekedar Menaikkan sungai Menaikkan Apa Air Ke sawah Di pinggir sungai Itu desa aja Ditungkannya cukup Dengan wabungnya ada di desa Begitu Kita apati segmen kita nanti Meng ya Ini adalah hasilnya Kita dengan Bang Zeman Nanti Untuk Lanjutannya Kita tunggu segmen kedua